Oke, melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita masih mencoba melakukan double integral, fungsinya sama, tetapi sekarang kita tidak ingin mencari, ya mungkin saya ilustrasikan ya. Oke, nah kita tidak mencari yang hijau dan merah, jadi pagarnya itu bukan X1, X0 bukan Y1, Y0 tetap yang menyebabkan meliputi seluruh areanya ya. Oke, seluruh areanya, kalau kita lihat dari atas coba. Yang artinya dari semuanya ya, kalau dengan yang sebelumnya itu kita melihat seluruh areanya. Vertical, oke semuanya ya area ini, begitu, karena ini Y1, Y0, 1, X-nya juga dari 0 sampai ke 1. Teman, sekarang yang kita lihat adalah yang daerah sisi saja, yang warna hijau saja, artinya yang bukan dari 0 ke 1, tapi dari area yang hijau saja. Nah, bagaimana cara kita menunjukkannya? Ya, jadi yang merah ini tidak diikutkan. Nah, maka dari itu, integrasinya itu adalah boundary-nya itu, kalau kita lihat tampak ke atas tadi ya, kalau kita lihat tampak ke atas. Coba kita lihat lagi, boundary-nya ini sumbu, ini sumbu, sumbu X ya, ya ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, mungkin harus sedikit diputar. Ini sumbu X, sumbu Y, oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi daerah yang ini saja dibatasi. Kalau sebelumnya kan seluruh kotak ini kan, sekarang hanya yang warna hijau ini saja. Nah, berarti hanya wilayah ini. Nah, wilayah ini dibatasi oleh apa? Nah, itu adalah dibatasi oleh fungsi 1 min X kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena garis ini sebagai pagar, ini adalah bisa terbentuk karena sebuah fungsi. Karena sebelum ini kan adalah sebuah lingkaran ya. Sebenarnya dia adalah sebuah lingkaran, di mana lingkarannya itu persamaannya dengan jari-jari 1. Nah, kalau lingkaran dengan jari-jari 1, itu rumusnya adalah ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kita bertanya, Y-nya sama dengan berapa? Nah, Y-nya itu sama dengan akar 1 min X kuadrat. Oke, 1 min X kuadrat. Sehingga range area-nya adalah dari Y sama dengan 0 sampai 1 min X kuadrat. Seperti itu. Jadi dari Y-nya sama dengan 0 sampai 1 min X kuadrat. Oke, nah ketika... Ya, jadi batas Y-nya itu sangat tergantung terhadap nilai X. Ya, jadi kalau kita bayangkan, ilustrasikan ya, pelat yang dibuat itu adalah sebagai berikut. Ya, mungkin kita... Ini terlalu besar mungkin ya. Cukup dari min 2 sampai 2. Sampai 2. Ini juga 2 sampai 2. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi... Ini kan... Oke, ini sumbu X ya. Ini sumbu X, sumbu Y-nya. Nah... Oke. Nah... Tergantung X ya. Ketika X-nya sama dengan... Nah, ketika X-nya ini... Kan X-nya sama dengan M ya. Ketika M-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, berarti... Yang... Yang dilihat... Oke, sebentar ini... Z-nya itu kita... Z-nya 0. Oke. Oke, kita lihat. Seperti ini. Nah, M-nya 1. 0 misalnya. Nah, sini mungkin ya. Nah, ketika M-nya 0 sini. Kemudian ketika M-nya naik 0,1. Maka... Y-nya itu adalah dari sini sampai sini. Ketika naik lagi 0,5. Jadi lebih sempit begitu. Nah, ini. Lingkaran ininya ya. Oke. Kalau kita ilustrasikan di sini. Ya, ketika X-nya sini. Ini maka Y-nya adalah dari sini sampai sini. Ketika X-nya... Ini kan sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya, ketika X-nya di sini. Maka Y-nya hanya dari sini sampai sini. Ketika X-nya di sini. Y-nya dari sini sampai sini. Sehingga ketika diintegralkan ya. Integral-nya itu adalah Y-nya itu dari 0. Dari 0 sampai tergantung si X-nya membimbing batas atas Y-nya. Jadi Y-nya itu, batas atasnya itu 1 min X kuadrat. Akar 1 min X kuadrat. Ini dia Y-nya. Begitu kan ya. Oke. Jadi pelatnya seperti itu. Oke, kalau dalam tampak atasnya seperti ini. Ya, ketika X-nya... Ya, ini pelat yang pertama ya. Kita istilahnya pelat. Maka X-nya dari sini sampai sini. Ketika X-nya di sini. Maka Y-nya itu dari 0 sampai titik ini. Jadi batas atasnya. Batas bawahnya 0. Batas atasnya selalu berubah tergantung si pelat X-nya sedang bergerak di mana. Oke, sehingga ini bisa kita ilustrasikan dengan bentuknya seperti ini jadinya. 0, 0-nya bukan sampai 1, tapi akar 1 min X kuadrat DY. Ini 1 min X kuadrat, min Y kuadrat. 0, 1, DX. Nah, kita selesaikan dahulu yang inner-nya dulu. Ya.